Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots Oke guys Fix, gue punya idola baru untuk di Timnas Indonesia Ricky Kambuaya Gila, men Walaupun sepatu kita agak beda ya kan Lu pake yang morelia bukan beta Morelia biasa Gue pake yang beta tapi warnanya juga sama Gila, lu makin Gue makin mengidolakan lu Gue akan segera mencari tau Bagaimana caranya membeli Jerseenya Persebaya dengan nameset Kambuaya Karena tadi gue udah cari-cari tau Barangkali ada subscriber gue Yang baju lijo Yang bonek ya kan Mau gue komen kasih tau gue Gimana cara gue beli bajunya Persebaya Yang autentik, yang player isu Tapi ada nama Kambuayanya Karena gue coba cari tadi Gak bisa ya Kalau gak salah ya, gue coba lihat di topet Komen-komennya gak bisa, gue coba ke Websitenya Persebaya.id Gak ada cuman beli doang Wah sayang banget Tapi gue pengen banget beli baju Persebaya Player isu dengan nama nameset Kambuaya Mudah-mudahan gue bisa beli Nanti bakalan gue unboxing juga ya kan Anyway, gila Kambuaya Gila banget ini orang mainnya simple Halo Kambuaya Kambuaya ini kan kalau gak salah umurnya masih Around 24-25an lah ya Bener gak ya? Koreksi gue ya Gue sih berharap Kambuaya ini makin Makin kuat lah ya Dari segi fisikal Gue udah tau Endurance-nya udah cukup baik ya Cuman kalau bisa ditingkatkan 30-40% lagi Gila Mungkin bisa ke Eropa lo Kambuaya Yakin gue Tapi lo mau gak ke Eropanya Jadi ya Kita gak tau ya Mudah-mudahan makin berkembang lah Kambuaya Anyway Sesuai dengan judul Morilia Neo Beta 3 Sepatu Sergio Ramos Sepatu yang sempet ngehit Gara-gara Sergio Ramos Tiba-tiba pake sepatu ini Dan dia main Di PSG Setelah sempet ada rumor Dia mau dihentikan kontraknya Karena Gak sembuh-sembuh dari cedera Tiba-tiba dia latihan Tiba-tiba dia tampil Dan dia pake sepatu beta ini Dan tiba-tiba lumayan menjadi trending ya Lumayan naik gitu ya Dan Momen yang pas itu juga Si Fisik jualan sepatu ini Dengan harga yang Relatif Oke Dibandingkan dengan Harga pre-order Ya kan Jadi Tanpa ragu-ragu Gue langsung beli sepatu ini Udah gue unboxing Udah gue mini playtest juga Dan akhirnya gue berkesempatan Untuk playtest Sebeneran sepatu ini Dan gue nge-list Sebagai back Karena Ya di pertandingan yang sama ya Sebenernya dengan gue pake Si Rio tadi ya Jadi gue pake ini Bersama dengan Kawan-kawan seller football Sepatu ini Kurang lebih mirip Sama sepatunya Rio tadi Gue pake sekitar 25 menitan Di pertandingan Karena pertandingan itu sendiri Ada 4 game 25 menit lah ya Kurang lebih gue pake sepatu ini Tapi dengan Gue pake sepatu ini Di pertandingan Di pertandingan kedua Jadi setelah selesai game pertama Langsung gue pake sepatu ini Gue sempet pake Nggak gue iket kenceng gitu ya Jadi gue pake sepatu ini Sebenernya hampir 50 menit Karena Game sebelum gue kan Sekitar 25 menit juga kan Dan gue udah pake sepatu ini gitu Jadi Ya cukup lama lah ya Cukup oke lah ya Buat gue jadiin cerita gue Untuk di review kali ini Nah Sepatu ini sendiri Seperti yang gue jelasin tadi Gue pake Di posisi gue sebagai back Ya kan gue memang ngelis sebagai back Siapa tau gue ke Rasukan Sergio Ramos Ya kan Jadi gue jago Jadi backnya Tapi oke lah ya Di partai itu sendiri Kita digempur abis-abisan Lawannya cukup mudah Kenceng-kenceng gitu ya Larinya Kalau nggak salah Kita kebobolan 3 goal Ya gue cukup menyesal Minta maaf juga ke Rekan back Minta maaf juga ke keeper Karena Ya At the end of the day Kita kebobolan 3 Nah Ketika gue pake sepatu ini Jadi back Yang pertama Gue nggak merasakan lagi pegel Di bagian sepertiga belakang ini Seperti ketika gue pake Di mini playtest Mungkin ya Asumsi gue nih Mungkin Itu pegel Karena Lapangannya Kurang rata juga ya Yang di Sofitel itu Memang keliatannya rata Rumputnya bagus Tapi Sebenernya itu agak Nggak rata guys Jadi mungkin Lari gue nggak seimbang Gitu-gitu Jadi ya Mengakibatkan pegel Di bagian belakang Terus Oh Gue sendiri pake Kosaki-nya Ultrasock Kalau nggak salah ya Di game itu Pake sepatu ini Gue samain ketika Gue mini playtest Jadi ya Overall Nggak ada masalah Fitting juga tetap sama Lo juga udah tonton video Mini playtest gue itu Kalau belum tonton Ya lo boleh tonton dulu Tapi intinya Bagian lidah Grip Nggak ada masalah Bagian belakang juga Nggak ada masalah Busanya cukup banyak Cuman depan ya Ada sisa lah Hampir satu jempol Menurut gue sisanya Cuman Karena masalah gripnya yang bagus Kosaki gue juga yang tebel Nice Pake kosaki yang bagus Jadi nggak ada masalah Dengan grip Sepatunya enak Dan si insolnya juga ini Agak-agak Keset sebenernya guys Walaupun nggak sekeset Insolnya Rebula gue Cuman Insolnya juga membantu Untuk lo lebih Nyaman Pake sepatu ini Menurut gue ya Ya iyalah Made in Japan Harganya juga Harganya juga istimewa guys Jadi ya wajar lah ya Nggak ada Complain lah Tentang sepatu ini Ringannya juga Pas ya Ringannya juga Ringan yang pas Sama kayak komentar gue Untuk premiere Komentar gue untuk Si Rio tadi Ini Slightly Lighter Jadi Sedikit lebih ringan Kalau nggak salah ya Jadi lebih Lebih Nyaman lah Karena gue juga Lebih suka pake sepatu Yang ringan gitu ya Dan kulit Wah ini memang Perpaduan yang Sempurna banget sih Sepatu ini Dan Ya Enak Enak banget Kemarin nggak ada masalah Startnya juga Ketika gue pake di lapangan Sadion Madya itu Walaupun bentuknya Jenisnya bulat Bukan suatu start yang agresif juga Tapi Cukup oke Dipake Gue juga ada Kalau nggak salah Ada momen yang gue lagi sliding ya Lagi sliding gitu Ke foto Nice Fotografernya Walaupun nggak Ketangkis kaki gue Si bolanya itu Karena lebih kenceng Tapi Enak juga dipake Sesorodotan Overall Sepatu ini Juga Kalau udah tonton recap Sepatu non lokal Gue di 2021 Dan top 5 Ini masuk nih Masuk top 5 Sepatu ini Jadi Termasuk salah satu Sepatu yang istimewa juga Bagi gue Pembelian yang Pembelian yang cukup Baik bagi gue Di 2021 kemarin Colorwaynya juga cukup Mentereng ya Jadi Sepatu ini Kalau gue pake ya Bakalan Mengingatkan gue Untuk posisi tag lah Walaupun ya Gue prefer Untuk main di tengah sih Karena dari Kikam Buaya Yang pake sepatu warna Silver juga Jadi ya kan Overall Sepatu ini Cukup cocok Menurut gue ya Untuk lo pake di posisi apa aja Jadi Beb juga cocok Jadi Gelandang juga cocok Jadi Winger juga cocok Jadi Striker juga cocok Jadi ini sepatu all round banget Harganya memang sedikit tinggi guys Tapi Menurut gue Layak banget Kalau lo punya budget lebih Atau lo pengen cobain Mizuno Lo Tabung dulu Sehingga lo kebeli si beta ini Gue sih cocok ya Walaupun gue upsize Ada sisa Lebih Karena yang gue denger Kalau lo true size Bagi gue Terus size gue 27,5 Ini 28 cm Kebanyakan nih Yang gue denger Akan ada blister dulu 2-3 game Setelah itu baru Nyaman Tapi kan nyaman sekarang Blister bisa diakalin guys Lo bisa pake plaster dulu lah Lo bisa Pake Ya Lo akalin lah Kaki lo gitu ya Supaya gak blister Sebelum lo pake Sepatu ini Temen Bagi gue 28 cm aja Udah nice banget Gimana kalau 27,5 Mungkin akan lebih grip Akan kayak Gue pake vapor biru itu ya kan Favor 13 Ya Ya gitu deh Mudah-mudahan next Kalau gue ada rejeki Untuk nyikat Beta lagi Dengan colorway yang lain Tentunya Gue akan coba Berusaha Ngambil True size-nya gue Kalau lo tanya nilai Ini istimewa Walaupun Walaupun Gak seistimewa Premier Tapi ini udah 7,5 plus Plus guys Karena ini masuk Di 5 besar Sepatu favorit gue Jadi ini sepatu enak Cocok banget All round banget Bisa dipake siapa aja Oke guys Segitu aja dari gue Untuk video ini Kalau lo suka dengan video ini Lo boleh like Lo boleh share juga Ke temen lo Siapa tau masih ada yang Cari Atau tiba-tiba Gara-gara ngeliat Riki Kamboaya Jadi pengen beli juga Sepatu silver Saran gue sih Mending beli yang ini Ketimbang beli Morelia Yang biasa ya Karena ini akan lebih Ada sensasi Lebih Unik Yang gue bilang Di video unboxing gue Bahwa ini adalah Sepatu modern Tapi klasik gitu ya Karena masih Klasik kulitnya Tapi modern Dari segi teknologi Yang digunakan Dan klasik juga Dari segi Outsole yang digunakan Tapi Modern dari segi Material Nipping-nya disini Terus Kalau lo pada Akhirnya memutuskan Subscribe nih Ketika abis Nonton video ini Wah gila ini Saatnya banget nih Gue subscribe Golden Boots Makasih banget guys Berarti banget bagi gue Segitu aja Mudah-mudahan Bermanfaat untuk kalian Golden Boots Amin